Calon Wakil Presiden, nomor urut 1 Maruf Amin mengakui telah siap mengikuti debat perdana Capres-Cawapres pada tanggal 17 Januari mendatang. Sementara tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Amin optimistis, kedua tokoh jagoannya akan menguasai debat perdana sesuai dengan pengalaman Jokowi dan Maruf Amin selama ini. Lima hari jalan debat perdana Capres-Cawapres 2019 sejumlah persiapan terus dilakukan oleh tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Amin. Jajaran tim kampanye nasional Jokowi-Dodo-Maruf Amin menyatakan kandidatnya siap mengikuti debat pemilihan presiden pertama yang akan berlangsung pada 17 Januari mendatang. TKN bahkan mengakui sangat mantap dan tidak meragukan kepiawayan dan kepintaran Jokowi-Maruf Amin pasalnya kedua tokoh dinilai sangat berpengalaman baik di pemerintahan maupun di organisasi. Itu Bapak Jokowi sekarang hari-hari sudah menginteralisasi ya atas program dan apa yang dikerjakan. Jadi tidak perlu harus menyiapkan diri berlebihan karena semuanya sudah tiba-tiba sudah dikerjakan. Tokoh mantan ketua MUI, mantan anggota DPR ya pasti perlu diberikan dalam fungsinya sebagai Cawapres untuk mendukung program presi Capresnya. Perlu itu dilakukan. Tapi dari sisi menampilkan gagasannya tidak perlu diragukan. Ini dua tokoh yang sudah berpengalaman. Terkait dengan persiapan sang calon wakil presiden Maruf Amin, tim kampanye nasional Jokowi-Maruf mengaku tengah memoles persiapan Maruf Amin khususnya tentang pendalaman konten serta penampilan gimmick dalam debat. Maruf Amin pun mengaku tengah mempersiapkan diri untuk tampil di debat perdana nanti yang disebut sebagai penampilan pertama beradu argumentasi atau debat di depan publik. Ya, kita siap saja memang sudah dijadwalkan. Ada simulasi? Ya, ya simulasi ya lah. Kenapa Pak rencananya akan dilakukan simulasi? Latihannya sudah kita lakukan. Soal bocoran pertanyaan, cukup ya? Pak soal. Soal bertanya, bocoran pertanyaan sudah dikasih? Belum, belum. Pokoknya siap pula.